Hari Sabtu depan, saya ada rencana untuk bikin surprise sama pasangan saya, untuk ngelamar pasangan saya. Tapi rencana saya gini, pengennya jadi banyak orang gitu, kan referensinya kalau saya lihat dari Youtube itu bisa sampai 12, sampai 14 orang gitu bisa nggak ya? Ya, kebetulan kita kan Sabtu minggu itu kan mungkin bentrok juga, mungkin sama acara mas, jadi kita nggak bisa sebanyak itu. Tapi kalau diusahain, masa nggak bisa sih mas? Kan soalnya kalau di rencana saya itu bener-bener pengen dilengkarin gitu sama orang-orang dari Star Wars-nya. Sebenarnya sih kalau acaranya nggak bentrok, bisa kita nyediain sebanyak itu. Tapi bisa bantu nggak ya? Kira-kira... Kalau untuk dua orang bisa kita bantu. Dua orang ya? Iya. Cuma dua orang? Aman nggak? Kalau aku sih... Gimana ya? Bisa deh kayaknya kalau dua orang. Oke selama? Walaupun rencana ini tidak sesuai dengan apa yang saya pikirkan, tapi saya berharap dapat berhasil dengan maksimal. Din, abis ini rencana lu apa? Jadi gini, selain minta tolong dari komunitas Star Wars-nya, sebenarnya aku sih ada rencana kalau mau bikin surprise untuk Lily. Mau bikin kejutan-kejutan. Rencananya sih tiga kejutan, dua kejutan di awal. Dan satu kejutan di hari pelamarannya. Yaudah kalau gitu, kita besok ketemu ya. Oke oke. Untuk. Gue pengen tahu nih kejutan pertama lu apa. Iya siap. Yuk. Hari berikutnya, Dinda mengajak saya untuk bertemu di sebuah toko kue. Tin, lu ngapain kue dilihatin. Ini mau bikin kejutan pertama buat si ini. Mau diapain? Ini rencannya sih mau ngehias kuenya, mau dihias. Mau dihias? Gimana? Mau dihias karakter Star Wars favorit Lily. Apa? R2D2. Ini pertama kalinya saya menghias kue. Dekan juga sih, karena sebelumnya belum pernah menghias kue. Apalagi ini menghias kue dengan karakter favorit Lily. Nah, udah deh kayaknya. Oke. Yaudah, kalau udah. Kalau saya sih yakin Lily bakal suka, karena memang R2D2 itu adalah toko favorit Lily sih. Bro, ini kan hadiah pertama. Iya. Hadiah pertama. Hadiah kedua sih rencananya pengen kasih action figure. R2D2 juga? R2D2 juga. Kan karakter favoritnya Lily memang R2D2. Udah siapin dulu. Ini hari ini mau kasih. Ini hari ini mau kantor Lily mau ngasih. Terus untuk yang ngasihin figure sama bunganya besok. Oke. Mau ikut gak ke kantor Lily? Pengen sih cuman. Gue harus ngeliat juga kan suaranya. Berarti gak bisa ikut nih? Gak bisa. Mungkin nanti ada tim aja yang ikut. Yang dampingin lo. Nanti kita WhatsAppan aja. Kasih kabar aja. Siap. Oke. Oke. Ini hari pertama aku buat ngasih hadiah buat Lily. Ini tadi udah bikin cupcake dan juga ada tulisannya. Semoga dia bisa ngebut sih ini gambar kalau karakter favoritnya dia. Pada saat sebelum memberikan hadiah itu dekan. Karena memang memberikan hadiah ini gak boleh ketahuan sama Lily. Dan akhirnya saya menuju ke kantor Satpamnya untuk memberikan hadiah itu. Dan oleh Satpamnya ditipkan ke Lily. Akan disampaikan ke Lily. Ini mau nitip untuk adiknya Kak Wasna. Adiknya? Iya. Ini aja? Iya. Terima kasih ya Pak. Setelah saya memberikan hadiah itu. Saya merasa cukup lega. Karena memang gak ketahuan. Dan saya semerasa cemas juga. Karena Lily bakal suka gak ya dengan hadiah yang saya buat untuk dia. Kue apa? Emang? S*****. Bukan itu gak tadi tuh? Dari siapa? Ayo. Ayo. Pada saat hadiah udah diterima Lily. Lily telpon. Dan dia kelihatan senang banget. Karena dia tidak tahu siapa yang berikan hadiah. Dan itu adalah hadiah karakter favorit dia. Dia ngerasa excited banget waktu telpon saya. Barusan ditelepon sama Lily. Tanya dia dapat kue. Tapi gak tahu dari siapa. Terus dia curiganya dari aku sih. Cuma ya tadi ngeles-ngeles dikit lah. Masih di kantor gitu. Setelah mendengar Lily telpon dengan nada excited gitu. Otomatis saya merasa senang dan lega. Karena dia suka dengan apa yang sudah saya buat untuk dia. Setelah berhasil menyerahkan hadiah hari ini. Saya besok akan menyiapkan hadiah kedua untuk Lily. Ini hari kedua untuk ngasih surprise ke Lily. Dan ini. Aku sudah menyiapkan bunga. Ngawal merah. Sama action figure kesukaan dia. Kartu Dito. Semoga dia suka sih. Dan semoga gak ketahuan. Gak ketahuan juga. Karena kemarin juga hampir ketahuan juga. Katanya Satom gak mau keluar gitu. Semoga yang kali ini. Gak buru-buru lagi kayak kemarin. Untuk yang kejutan kedua ini. Saya ingin Lily sendiri yang melihat hadiah saya. Jadi saya gak menitipkan ke Satom. Seperti hari pertama. Tapi saya taruh di atas mobil kakaknya. Sukses taruh. Gak ada Lily sih. Tadi gak sempat gak ketahuan. Satomnya juga gak tahu sebenarnya kita masuk. Sudah ditaruh di depan. Di depan kap mobilnya. Jadi ketika dia mau keluar. Itu mungkin bakal dilihat. Terima kasih telah menonton. Hadiah pertama dan kedua sudah berhasil. Saya berikan pada Lily. Dan puncaknya adalah kejutan ketiga. Yaitu hari pelamaran. Cara saya mengajak Lily ke venue. Yang sebelumnya saya sudah ngajak Lily janjian. Untuk nonton film di salah satu bioskop. Dan di situ Lily gak curiga sama sekali. Karena memang kita terbiasa untuk nonton di weekend. Pelamat dan target kita namanya Dinda sama Lily. Mereka itu lagi nonton di dalam. Dan nanti segera lagi kita akan panggil Dinda keluar. Untuk ikut di unsal sama kita. Jadi dia suruh jalan sendiri? Apa diantar? Di antar atau suruh jalan segera soalnya. Nanti aku udah bikin titik-titik. Sebenarnya Lily itu akan lihat. Aku harus kesalah. Oh gitu. Mendekati waktu eksekusi. Tim langsung menghubungi Dinda. Untuk meninggalkan Lily sendirian. Di dalam gunung bioskop. Dinda akhirnya memberi kabar. Kalau dia akan keluar dari bioskop. Nah saat gugungi Lily yang HPnya gak aktif. Memang sebelumnya Lily bilang kalau HPnya itu lowbed. Jadi dia sempat pinjem powerbank saya untuk mencharger HPnya. Nah tapi saya gak tahu kalau HPnya Lily dimatikan. Pada saat HPnya Lily ditelepon mati. Itu saya sempat was-was dengan cemas gitu.